Siapa sebenarnya Mardigu Wawik Prasantio, Bosman Presiden Sontono Yo Saya Saiful Zaman, terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Beruntung, November tahun lalu, saya ketemu langsung sama sosok yang satu ini Di Jakarta, di acara SKBC Pengusaha berjuluk Bosman Sontoloyo ini memang terus naik daun di tengah wabah corona Video-video di Youtube dan Instagramnya menghipnotis banyak netizen Argumennya tentang virus corona sebagai buatan manusia Oleh banyak kalangan bisa diterima secara akal sehat Jadi siapa sebenarnya Mardigu Wawik itu? Katanya dikenal sebagai orang yang menciptakan Shino Ryu Salah satu pilihan investasi berbasis cryptocurrency Dia membuatnya bersama perusahaannya yang bernama PT Santaradaya Inspiratama Cryptocurrency adalah mata uang digital Perkembangannya cukup pesat sejak 2015 Dunia sejenis cryptocurrency ini adalah bisnis masa depan Dunia other income anak milenial Tapi sebelumnya ia justru dikenal sebagai pengamat teroris Banyak pemberitaan memuat pendapatnya ketika berbicara mengenai kasus-kasus terorisme di Indonesia Dimana pandangannya kerap diminta oleh kementerian pertahanan Yang dulu tapi ya, kalau sekarang beliau mengaku seperti singa tua yang sedang terluka Apa maksudnya? Nanti kita bahas Mardigu Wawik Prasantio memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun berbisnis oil and gas Serta digital bisnis Selain itu, juga memiliki pengalaman di bidang geopolitik dan geoekonomi Penulis 4 buku bisnis, 2 buku geopolitik dan geoekonomi Serta 1 buku aplikasi psikologi Mardigu juga pendiri di rumah yatim Indonesia Yang saat ini memiliki lebih dari 6.000 anak didik Dijuluki Bos Men Son Toloyo oleh teman-temannya Hal itu karena cara berpikir dan strateginya yang nyalanen Pengetahuannya tentang ekonomi dan politik internasional inilah Yang membuat videonya yang berisi prediksi-prediksi tentang masa depan Indonesia menjadi sangat diminati Mardigu bahkan gak segan-segan mengungkapkan Jika wabah corona adalah ciptaan manusia Walau dia menolak disebut menganut paham teori konspirasi Videonya yang dikemas dengan narasi belak-belakan berhasil menghipnotis banyak orang Kini namanya melambung dan memiliki pengikut jutaan di media sosial Bahkan presenter sekelas Helmy Yahya hingga mantan cawa presen Yaga Uno pun mengidolakannya Keren gak tuh? Yang menarik rupanya profil Mardigu justru gak ditemukan di Wikipedia Beberapa waktu lalu entah dengan alasan apa Wikipedia menghapus profil Mardigu Untuk lebih tahu dalam tentang sosok Mardigu berikut fakta-faktanya Pertama beliau pengusaha kaya tentu ya Mardigu pengusaha 32 perusahaan skala nasional dan regional Punya banyak usaha Di antaranya di bidang oil and gas Pendapatannya di bisnis ini diklaim mencapai 200 juta USD Amerika Mardigu juga owner dari PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati My & Mental Clinic, dan banyak lagi Bahkan disebut jika Mardigu mematikan aliran gasnya ke Singapura Maka separuh negara itu akan gelap gulitan Dua, berjiwa sosial Mardigu banyak membantu anak yatim di Indonesia Ia adalah founder rumah yatim Indonesia yang saat ini menaungi lebih dari 10.000 santri di seluruh Indonesia Sebagai pengusaha muslim Mardigu yakin jika dalam diri anak yatim tersimpan harta karun Sesuai pengalamannya ketika naik haji di beberapa waktu yang sebelumnya Tiga, pakar mikro ekspresi Mungkin sebagian besar orang mengenal Mardigu sebagai seorang pengusaha Tapi sebenarnya latar belakang keemuan sebenarnya adalah seorang pakar mikro ekspresi Hal itulah yang menjadi alasan dia menjadi salah satu pengamat teroris di tahun 2005-2010 Dia kena muncul di media sebagai pengamat teroris ketimbang sebagai seorang pengusaha Mardigu mengaku sudah mengawancarai lebih dari 400-an teroris Salah satunya, Nordin M Top Empat, keren banget nih Pernah bikin Bill Gates salah tingkah Ya, Bill Gates pendiri Microsoft yang banyak disebut sebagai orang terkaya di dunia Kekayaannya diperkirakan mencapai 1.000 triliun lebih Atau hampir setara dengan APBN negara kita Sekitar Mei 2000 lalu, Bill Gates untuk pertama kalinya datang ke Indonesia Pada suatu momen, ia bertemu sejumlah pengusaha tanah air untuk segera tanya jawab dan berbagi Pertemuan itu dihadiri seratusan pengusaha dan dikemas dalam bentuk acara makan malam Ya, salah satu pengusaha yang beruntung mendapatkan kesempatan itu adalah Mardigu Wowi Untuk cerita yang ini, nanti kita bahas kupas tuntas ya Penganut MMT, dalam pandangannya tentang kebijakan moneter Mardigu mengaku anti IMF dan bank dunia Mardigu juga menentang dolar sebagai mata uang dunia yang dicetak semau-maunya oleh Amerika sejak tahun 1971 Mardigu bahkan mendorong pemerintah untuk mencetak uang berlandaskan proyek Konsep ini disebut oleh dia sebagai Modern Monetary Theory atau MMT Saat ini Mardigu sedang menggagas uang digital yang bisa jadi merupakan cryptocurrency pertama di Indonesia Namun Conan katanya bank Indonesia tidak mengeluarkan izinnya 6. Penulis buku Mardigu sosok yang lengkap Pasalnya ia bukan hanya sekedar pengusaha, tapi juga motivator dan penulis buku Setelah buku Mardigu memang bicara tentang bisnis Salah satu karyanya yang bestseller adalah sadar kaya Namun tidak hanya soal bisnis, dia juga rupanya menulis novel 7. Kritis ke pemerintahan Jokowi Sejak 2016 lalu, Mardigu mulai berusaha lantang mengkritik pemerintah Jokowi Mardigu mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu condong ke Cina Salah satu kementerian yang dikuliti Mardigu adalah kementerian BUMN yang saat itu dipimpin Rini Sumarno Kini Mardigu gencar juga mengkritik pemerintahan Jokowi dalam menghadapi pandemi corona Kekritisan Mardigu inilah yang membuatnya disukai, sekaligus dibenci banyak orang Tapi yang membuatnya jadi buah bibir adalah keberaniannya belak-belakan soal siapa yang menciptakan virus corona dan tujuannya Hal inilah yang membuat banyak orang memandang pendapat Mardigu lebih masuk akal ketimbang teori-teori konspirasi yang banyak bertebaran di internet Lebih masuk akal ketimbang apa yang diucapkan musisi Jerry Barangkali profil Mardigu yang pernah menjadi penasehat intelijen di Kementerian Pertahanan juga menambah bobot tersendiri bagi pendapatnya Pengetahuannya tentang ekonomi dan politik internasional yang luas juga membuat banyak orang percaya dengan pendapatnya yang didasarkan dengan data-data Bahkan dalam beberapa videonya, Bosman Mardigu siap berdebat dengan orang istana terkait pendapatnya ini Berikut kesimpulan dari statementnya terkait virus corona atau COVID-19 Satu, corona bukan dari Wuhan, hanya ada tiga laboratorium di tiga negara yang berpotensi menciptakan itu Yang di Amerika, Cina, dan Israel Mardigu mencurigai virus corona pertama berasal dari Amerika Dua, virus corona ada tiga versi Tipe A di Amerika, tipe B di Wuhan, Cina, dan tipe C di Eropa Ketiga virus ini memiliki karakteristik dan penanganannya berbeda Soal tipe virus yang beredar di Indonesia, Mardigu meminta agar dilakukan penelitian lebih lanjut Tiga, ketelibatan kelompok Obama Mardigu menyebut jika ada kemungkinan virus corona dibuat oleh elit global Elit global, kata Mardigu, sangat dekat dengan Partai Demokrat Amerika, lawannya Partai Republik Elit global tersebut disebut-sebut menguasai industri farmasi di dunia Pada masa Demokrat berkuasa, di mana Obama sebagai Presiden Amerika Industri farmasi berjaya lewat program Obamacare Sementara di era Trump, industri farmasi justru terpuruk Atau dibikin terpuruk kali ya Empat, kepentingan pilpres Amerika Salah satu penguasa industri farmasi di dunia, kata Mardigu, adalah Joe Biden Joe Biden adalah calon lawan Donald Trump di pilpres tahun ini Di belakang Joe Biden inilah terdapat elit global Seperti Obama, Hillary Clinton, Bill Gates, dan yang lainnya Kepentingan pilpres Amerika inilah yang disebut-sebut jadi salah satu pemicu virus corona Disebar sebagai aksi balas dendam terhadap Trump Kita percaya dan setuju, ini adalah Amerika non-Trump yang buat COVID-19 Begitu tuh tunai Lima, solusi menghadapi corona Tak hanya mengungkap fakta dibalik virus corona Mardigu juga menawarkan solusi Mardigu menyebut Indonesia bisa menggabungkan cara Amerika dan China Dalam menghadapi corona Lulusan San Francisco State University itu mengungkap Asa-muasa panggilan Bosman dan Sontoloyo Rupanya, sebagai pengusaha oil and gas Mardigu dinilai sangat tegas terhadap bawahannya Dia gak segan-segan memecat bawahan yang dianggap lalai Oleh karena itulah, anak buahnya menyebut dirinya Bosman Sementara julukan Sontoloyo sudah didapatkan Sejak masih kecil di usia 9-10 tahun Mardigu menceritakan banyak kakek yang pemuka agama di Jawa Timur yang biasa pambah Mardigu kecil sering menginterupsi saat kakeknya sedang bercerama dengan argumen yang ngeselin Oleh kakeknya itulah, Mardigu dijuluki Sontoloyo Ada sosok seperti Mardigu Wawik di Indonesia Yang dalam banyak kesempatannya selalu menunjukkan ke NKRI-annya Selalu mengedepankan ke NKRI-annya Termasuk saat mengkritisi pemerintah Fokusnya selalu pada bagaimana Indonesia ini bisa menjadi berdaya Bagaimana Indonesia ini bisa dan mampu menghadapi hegemoni para penguasa dunia Bahwa Indonesia ini punya banyak sekali kapasitas dan kapabilitas Untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini harus sangat diperhitungkan Salah satunya Misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan negara Dari melintasnya kapal-kapal laut di perairan Indonesia Yang itu selama ini gak bisa kita dapetin Jadi gak perlulah bahas lagi soal kadrun, kampret, cebong Ini kalau menurut saya, ini gak efektif Gak ada manfaatnya Toh, siapapun bisa dan mungkin menjadi bagian dari golongan manapun Yang jadi fokus kita, kan apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa ini Dan apakah fokusnya untuk menjadikan Indonesia ini bangsa yang besar Atau malah ingin mengeruh keuntungan pribadi dan golongannya Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini Ilmu saya psikologi, sama dengan Mardigu Bedanya, beliau merambah ke dunia yang lain Sekaligus mengaplikasikan ilmu psikologinya ke dunia intelijen Ke dunia bisnis, dan ke yang lainnya Kalau saya baru merambah ke dunia bisnisnya Jadi, saya bisa memahami apa yang dilakukan Mardigu selama ini Dengan background keilmuannya Sebetulnya, dasar yang beliau lakukan dalam setiap aktivitasnya Ya, ilmu aplikasi psikologinya itu Contohnya, beliau punya alat ukur yang bisa memetakan tingkat sadar kaya Kita ada di mana Dan setelah kita tahu posisinya Maka kita akan diarahkan untuk melakukan apa aja Agar tingkat kesadarannya meningkat Dan dengan cara apa meningkatkannya Kurang lebih begitulah penjelasannya Beliau juga kemampuan untuk menghack pikiran orang Meretas pikiran pembaca atau pendengarnya Dengan begitu, beliau bisa mengambil alih pikiran Bahwa sadarnya orang yang berinteraksi dengan beliau Kalau sudah diambil alih Maka apapun yang diperintahkan atau dimintanya Secara otomatis akan langsung diikuti atau dilakukan Oleh orang yang sudah diretas pikirannya tersebut Istilah untuk kemampuan ini Biasa kita sebut dengan ilmu hipnotis Dan Ilmu itu juga yang dikuasai oleh didikur bujer kan Segurus ilmu mereka itu Dan biasanya ada kesepakatan yang tidak tertulis One teacher, one knowledge, don't disturb Segurus ilmu, temenang ganggu Maka Om Deddy aplikasinya di dunia entertain Kalau boss man ini ke dunia industri Nah Di video ini Saya mau share ilmu yang biasa dipakai Mardigu Dan Deddy Korbu share tentunya Yaitu Metode Pemergraman otak Ilmu ini sebenarnya juga sudah banyak ditulis Di buku-buku aplikasi psikologi Self-help Dan sebagian besar buku-buku bestseller Bahkan di buku Blink karya Malcolm Bledwell Ditulis sangat rinci Metode ini Dirancang oleh psikolog John Barth Yang bekerjasama dengan beberapa mitra Di New York University Salah satunya Profesor Stadler Dosen dan mentornya Mardigu Yang memperkenalkannya ke John Saat beliau menuntut ilmu Di San Francisco State University Akhir tahun 80an Intinya kurang lebih beginilah Kita bisa mempengaruhi diri sendiri Maupun orang lain Dengan menebar kata-kata tertentu Misalnya kata-kata seperti Khawatir Layu Memuti Keriput Sakit Kesepian Kalau kata-kata itu ditebar secara acak Dalam membuat kalimat Meski kalimatnya gak nyambung Sekalipun Maka alam bawah sadar kita Atau orang lain yang membaca Atau mendengarnya Akan merekam kata-kata tersebut Meski alam sadar kita Enggak nge Setelah direkam oleh alam bawah sadar Maka Anda akan terpengaruh untuk berpikir Bahwa Anda menjadi orang yang lanjut usia Atau orang yang sedang sakit Rentan Rapuh Bagian ini tidak memberitahu bagian otak yang lain Tentang informasi yang tiba-tiba dirasakan Otak menyimpan pembahasan Seakan sedang sakit yang mendalam Ketika saya Atau Anda selesai membaca kalimat-kalimat tersebut Maka berikutnya Akan tiba-tiba berperilaku Seperti orang yang sedang sakit Jalannya pelan Dan sebagainya Begitu juga Sebaliknya Kalau yang kita tebar adalah kata-kata positif Maka hasilnya pun akan sebaliknya Saya kira Kita juga dalam keseharian sering mengalami ini Misalnya tentang suatu merk Merk yang terus menyejali kita dengan iklan Baik di media televisi Internet Bahkan di billboard-billboard pinggir jalan Seringkali Atau bahkan selalu Kita abaikan iklan-iklan itu kan Tapi faktanya Meski kita abaikan Informasi itu tetap masuk ke alam bawah sadar kita Dan berikutnya Akan menggerakkan kita Untuk secara otomatis mengingat Dan membeli merk tersebut Saat kita membutuhkan produk yang sejenis Iya kan? Nah Ilmu tentang bagaimana menerapkan aplikasi psikologi ini Dalam kehidupan yang lebih luas lagi Misalnya Diarahkan kemunculnya semangat berbisnis Membina hubungan keluarga yang bahagia Menjaga kesehatan Dan berbagai kebutuhan lainnya Ilmu inilah Yang diterapkan oleh Pak Mardigu Dalam aktivitas kesehariannya Termasuk dalam tulisan-tulisannya Bahkan beliau menantang Semua pembacanya Untuk membaca semua tulisan-tulisan beliau Di sosial media Atau di tiga bulan terakhir Ikuti aliran dan alurnya Pola-pola itulah yang mengalir kental Dalam tulisan-tulisannya Jadi Terjawab sekarang ya Kenapa di setiap tulisan Atau kalimat-kalimat yang meluncur Dari mulutnya selalu membawa efek positif Buat yang membaca Atau mendengarnya Tapi tentu Efek ini gak akan terasa Kesemua pembaca atau pendengarnya Bagi orang-orang yang sudah Antipati pada beliau Entah karena merasa Pernah kecewa dengan sikap beliau Atau terpengaruh pihak-pihak Yang berbeda pendapat dengan beliau Atau karena suatu alasan lain Apapun itu Maka dipastikan Tetap gak akan merepek positif Kenapa? Ya karena sejak awal Sudah dibuat benteng pemisah yang sangat tebal Untuk menganggap Bahwa apapun sikap atau perilaku yang ditampilkan beliau Itu salah Padahal beliau pun jelas manusia biasa Yang gak luput dari salah dan hilap Jadi Ya pasti dicecar tuh kesalahan dan kehilafannya Ya kan? Padahal Sandiaga Uno aja Menganggap beliau sebagai mentornya Jadi Saya secara pribadi sih Respek pada apa yang beliau lakukan Untuk NKRI garis lurus Meski dengan cara yang Bosmen dan Sontoloyo Barangkali Indonesia memang harus diisi pengelolaannya Sama orang-orang yang sangat tegas pada bawahannya Bosmen Sekaligus Bersikap Sontoloyo Saat berhadapan dengan penguasa-penguasa dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya